Intro 5 Ahli Perang Gerilya Sepanjang Masa Hai, Halo Kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Salah satu taktik perang yang cukup sering didengungkan dalam dunia militer adalah guerrilla Taktik perang guerrilla atau guerrilla warfare secara harfiah berarti perang kecil Strateginya menggunakan peperangan dengan cara menipu, mengelabui, lalu menyerang musuh dengan tiba-tiba Dan menghilang tanpa sempat dibalas oleh musuh Taktik tersebut rupanya merupakan pemikiran dari para ahli perang guerrilla, Kak Pemikiran, pengalaman, dan karya-karya para ahli tersebut terbukti menginspirasi guerrillawan Bahkan akademi militer pada generasi sesudahnya Lantas siapa saja, Kak, para ahli perang guerrilla tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, Kak Agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina Berikut beberapa ahli perang guerrilla terbaik sepanjang masa versi Sapi Betina Mau Setung adalah seorang guerrillawan komunis asal China Dia mengasuh naluri militernya di garis depan dalam perang melawan Jepang Dan perang saudara untuk merebut seluruh China melawan kaum nasionalis yang didukung Amerika Mau mengemukaikan gagasannya tentang perang guerrilla yang kemudian terkenal sebagai perang rakyat Menurut para pengamat militer, perang ala Mau sebenarnya perang yang tidak teratur Bila dibandingkan dengan perang ala Napoleon dan Klausewitz Namun strateginya menunjukkan bagaimana kekuatan yang lebih kecil dapat mengalahkan yang lebih besar Mau menyebutkan nikah jika pemberontak haruslah gesit Mampu beradaptasi dan menggunakan pengetahuan penduduk lokalnya Perang rakyat kata Mau harus memiliki tujuan yang jelas Karena tanpa tujuan politik perang guerrilla akan gagal Hal itulah yang memunculkan istilah perang rakyat Dimana hari ini dan esok adalah tentara Lewat strateginya ini kemudian terbukti Jepang tidak pernah berhasil menangkapnya dan menghancurkan pasukannya Suka tidak suka mau bisa dianggap sebagai bapak perlawanan modern Dimana ajarannya antara lain menginspirasi gerakan FARC di Kolombia, Al-Qaeda, dan ISIS Kedua, Abdul Haris Nasution Jenderal besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution Dikenal sebagai peletak dasar perang guerrilla dalam perang melawan penjajah Belanda Sebagaimana yang tertuang dalam bukunya yang berjudul Strategy of Guerrilla Warfare Buku yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing Buku itu juga menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara kak Termasuk sekolah elit bagi militer dunia West Point di Amerika Serikat Jenderal Nasution mengatakan bahwa perang guerrilla tidak bisa bicara sendiri membawa kemenangan terakhir Perang guerrilla hanyalah untuk memeras darah musuh Kemenangan terakhir dapat dilakukan oleh tentara Yang mana dapat melakukan ofensif untuk menaklukkan musuh Hanya menggempur atau menghancurkan musuh Guerrilla memang strategi yang hebat Dapat mengikat dan melemahkan musuh yang berpuluh-puluh kali kekuatannya Namun pada hakikatnya perang guerrilla adalah sama dengan bertahan Serta dianggap kurang mampu mengalahkan musuh Sebab di medan perang nih kak Tentara musuh hanya bisa dikalahkan dengan ofensif oleh unit-unit tentara reguler Ketiga, Sigufara Ernesto Sigufara adalah seorang pejuang revolusi Dokter, penulis, serta pemimpin guerrillawan asal Argentina Yang berhaluan Marsis Prinsip dasar dari perang guerrillanya adalah tidak ada pertempuran atau konflik bersenjata Yang akan dilakukan kecuali yakin akan menang Itu artinya kemampuan gerakan bawah tanah seperti tipuan atau kejutan Merupakan elemen dasar dari perang guerrilla ala Xi Xi juga mengharuskan para pejuang guerrilla Untuk harus memiliki pengetahuan perihal daerah operasi Tempat persembunyian dan jalur untuk melarikan diri ataupun melakukan serangan kilat Selain itu, mereka juga perlu mengetahui seberapa luas dukungan rakyat Hal itu dibuktikan melalui keberhasilan Sigufara dalam memimpin perang guerrilla Saat revolusi Kuba untuk menggulingkan rezim Batista Revolusi itu menjadi martir dari gerakan-gerakan guerrilla lain di Amerika Latin Keberhasilan revolusi di Kuba kemudian dicoba direplikasikan Xi di Bolivia Namun sayangnya gagal Pada Oktober 1967, Sigufara dieksekusi militer Bolivia Dan nama besarnya terus menggemah hingga saat ini Carlos Marigela adalah seorang guerrillawan beraliran Marsis Leninis Kelahiran Salvador yang tinggal di Brazil, Kak Pada Juni 1969, Carlos menerbitkan sebuah buku yang kemudian menjadi pedoman kelompok kiri berjudul Mini Manual of the Urban Guerrilla Buku itu berisi tutorial dan cara-cara untuk menggulingkan rezim otoriter dengan tujuan revolusi untuk menjadikan negara komunis seperti Kuba Selama beberapa waktu, buku ini digunakan oleh sejumlah organisasi guerrilla Karena berisi ajakan subversif, Mini Manual of the Urban Guerrilla sempat dilarang beredar di banyak negara Namun buku itu tetap saja dicetak secara ilegal, Kak, dan terpampang di beberapa negara termasuk Amerika Serikat Dalam bukunya, Carlos Marigela jelas menjadikan polisi sebagai target operasi Di tahun 2013 silam, diduga aksi penembakan polisi secara misterius di Indonesia diduga berpedoman dengan taktik ala Carlos Marigela Kelima, Crabtree James Doe Crabtree adalah seorang sejarawan dan telah menulis banyak artikel yang relevan dengan seni militer Crabtree juga seorang bekas GI atau prajurit tahun 1982 di Satuan Artileri Pertahanan Udara Angkatan Darat Amerika Bukunya berjudul Guerrilla Air Defense, Anti-Aircraft Weapons, and Technics for Guerrilla Force Telah menjadi pegangan banyak gerilyawan Salah satunya adalah Osama Bin Laden Buku ini membahas penggunaan senjata anti-pesawat improvisasi terhadap pesawat musuh, Kak Sejak penggunaan pertama balon untuk membantu tentara di lapangan, senjata pertahanan udara telah diimprovisasi untuk menjatuhkan pesawat musuh Selama abad ke-20, saat penggunaan pesawat terbang semakin aktif dan peran alutsista udara dalam kontra pemberontakan mengharuskan perlunya jawaban atas kekuatan udara Buku ini mencakup baik senjata dan taktik yang digunakan oleh pemberontak Menurut laporan, buku itu dituliskan berdasar materi yang ia temukan saat meneliti pertahanan udara dan mempelajari doktrin Angkatan Darat Amerika Terima kasih telah menonton!